Oke, ini kebetulan ada screenshotnya ya, ini web shutterstock beserta contoh-contoh fotonya. Ini alami ya, kalau alami itu ciri khasnya foto-fotonya sangat apa adanya dari kejadian sehari-hari ya, tanpa diatur, tanpa terlalu banyak diarahkan. Sementara kalau ini shutterstock, fotonya banyak diarahkan, biasanya warna-warnanya terang beneran mencolok ya, sangat bagus secara visual, ini agak kontras dengan alami foto-fotonya sangat apa adanya. Dan kebanyakan foto-foto editor yang laku justru yang bergaya apa adanya ya. Oke, nah tadi saya sempat bilang ada agensi stock dan microstock, apa sih bedanya? beda yang terutama itu sesuai namanya microstock ya, jadi earningnya sangat kecil, earning per sales. Jadi kalau misalnya kita ada satu foto terjual, entah berapa harganya yang dibeli oleh si pembeli, kita cuma dapat 0,1 dolar sampai berapa puluhan gitu ya, cuma ini jarang. yang paling sering di sekitar 0,1 dolar, mungkin, waduh, Kang Malone langsung berkrut, berkrut di akhirnya, 0,1 dolar, 1.400 ya, beli kopi saset aja nggak cukup ya, kopi saset 1.500 nih, ini cuma 0,1 dolar gitu ya. Sementara kalau di stock photo, earning per sales bisa lebih besar ya, kalau pengalaman saya yang udah laku sekitar 5 sampai 150, ini antaranya ya, jarang saya dapat 5, jarang dapat 150, biasanya berkisar di antaranya 40-an, 60-an dolar gitu per foto ya. Terus, kalau di stock photo, standar kualitas fotonya lebih tinggi ya, dibanding microsoft photo. Kalau di microsoft photo itu bisa menerima foto dari kamera ponsel, kamera smartphone ya. Sementara di stock photo, itu hanya minimal kamera dengan ukuran sensor micro 4.3 itu Panasonic Lumix, Olympus gitu ya. Yang lebih kecil dari itu kamera pocket nggak diterima, kamera handphone nggak diterima, kamera dengan sensor APS-C dan full frame diterima ya. Terus, sangat ketat masalah fokus sama noise, ada noise sedikit aja nggak akan diterima. Fokus juga harus pas di obyek utama, nggak boleh meleset sedikit pun. Kalau masalah fokus sama noise itu sebenarnya sama, di microsoft photo juga harus begitu. Harus pas di, fokusnya harus pas di obyek utama dan tanpa noise. Cuma, kalau di microsoft photo, itu masih agak longgar kualitas fotonya. Seperti tadi saya bilang, boleh menggunakan kamera ponsel, boleh pakai lensbong, mungkin tahu lensbong, tambahan lensa khusus di kamera ponsel ya, di lensanya itu suka tambahin. Mungkin lensbong untuk makro, untuk wide, untuk telek itu masih bisa diterima. Pakai filter dan edit ala-ala Instagram juga masih diterima ya, yang penting fokus sama tanpa noise. Kalau di stock photo, sangat jarang diterima saja, sangat jarang melihat ada foto dialami di GT image itu, yang pakai filter seperti di Instagram gitu. Biasanya fotonya benar-benar foto apa adanya, warnanya benar-benar warna-warna asli dari kondisi asli dari foto. Lalu, beda berikutnya yang paling saya rasakan adalah, di hampir semua web agensi microsoft photo itu sangat user friendly, sangat gampang dipakai, memudahkan mungkin mereka sangat sadar bahwa, sebagian besar kontributornya bukan fotografer pro ya, kalau di microsoft itu, banyak yang sambilan, walaupun banyak juga yang pro itu, sangat-sangat dipermudah cara untuk uploadnya. Mereka punya apps di smartphone, ada keywording tool untuk misalnya menebak keyword yang cocok, ada info trend bulan ini yang diperlukan foto apa, bulan depan diperlukan foto apa. Sementara kalau di web agensi stock photo, itu kurang user friendly ya. Si pengelola web tersebut beranggapan bahwa, kontributor di stock photo itu sudah tahu yang dilakukan, nggak dikasih keyword tool sama sekali, jadi kita harus ngisi sendiri, cari sendiri gitu ya. Nyaris nggak ada info trend yang memadai, ada cuma jarang di update. Terus nggak ada app smartphone, jadi harus upload via komputer atau laptop. Oke, ini shutterstock ya, ini web yang dipakai untuk membeli gambar ya, untuk kontributor beda namanya. Oke, ini submit.shutterstock.com, ini untuk kontributor, sementara untuk pembeli namanya shutterstock.com ya. Oke, ini katakanlah kita simulasi atau pura-puranya nyari-nyari foto ya. Ini kita klik foto, lalu kita ketikan, rata-rata pembeli kalau mencari foto mengetikan 2-3 keyword. 2-3 keyword itu apa, kita nggak bisa mengira-ngira, eh, bisa mengira-ngira, cuma kita nggak pernah tahu apa yang dipakai. Misalnya, kita mau cari foto tentang tema yang lagi ngehit, kira-kira 2 tahun belakangan ini ya, tentang COVID-19. Kita ketikan keyword COVID-19, lalu katakanlah spesifik di kota tertentu, apa ya, bogor deh. Kita klik, cari search. Oke, tunggu bentar. Nah, nggak cepat. Oke, ini kalau kita ini ada berbagai filter, filter pencarian ya, ada paling relevan, konten baru, jenis gambar, dan lain-lain, ya, orientasi, dan lain-lain, vertikal horizontal. Kalau ini nggak kita otak-atik, secara default, akan muncul foto-foto yang paling populer atau paling laku. Jadi, di nomor 1 ini, paling kiri, biasanya foto paling laku. Oke, kita lihat fotonya seperti apa. Ya, fotonya sederhana, cuma foto sebuah jembatan yang dilewatin orang dengan naik motor, di setelah kanan ada panduk tentang wajib pakai masker ya. Nah, di foto tersebut dikasih deskripsi di bawahnya seperti ini. Ya, ini deskripsi editorial, ya, yang kurang tepat sebenarnya, tapi diterima juga. Ini ada Bogor, Indonesia, bla, bla, bla. Bogor City Residence are disciplined in wearing masks to prevent, bla, 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 bla. They were crossing the Stisha Daniel River suspension on Monday, bla, 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 bla. Lalu, ada deskripsi, lalu ada juga kata kunci atau keyword di sini. Ini akan saya tampilkan semua. Ini kira-kiraan ya. Di sini ada COVID-19, ada Bogor yang tadi saya ketikan. Oke, sekarang saya mau coba katakanlah apa ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja ya. Saya kurang suka kalau bagian pertanyaan dipul di bagian belakang. Takutnya ya, pas dipul di bagian belakang nanya apa, saya udah lupa apa yang ditanyain. Langsung nanya aja ya. Oke, bentar kita tunggu fotonya. Nah, sementara nunggu fotonya muncul ini kita lihat sama ini ada deskripsi Jakarta Indonesia Februari 25 2018 men selling traditional Indonesian food on the street in Jakarta, Indonesia. Nah, ini fotonya. Oke, lagi-lagi saya yakin yang di sini berbekal kamera handphone pasti bisa bikin foto kayak gini ya. Cuma mungkin belum terpikir untuk menjual fotonya. Ini kata kuncinya. Oke, ada Jakarta. Ada pasti ada street disini ya. Oh, ini langsung diterjemahkan kayaknya ya. Diterjemahkan kayak Indonesia ini ada makanan, food. Oke, nah, foto yang di upload di web tadi, di agensi tadi, satar stock atau alami tadi, itu secara umum terbagi dua ya. Ada foto komersial, ada foto editorial ya. Apa bedanya? Kalau foto komersial digunakan untuk mengiklankan sebuah produk atau jasa ya. Dan hampir pasti biasanya kalau ada manusia atau properti diperlukan release. release adalah semacam surat izin dari manusia atau pemilik properti yang tampak dan ada kemungkinan bisa dikenali di properti di foto tersebut. Oke, saya akan kasih contoh. Nah, ini ya, ada foto, ini kebetulan istri saya sendiri. Lalu, ini foto landscape, nggak ada properti, nggak ada manusia, jadi saya bisa masukkan sebagai foto komersial. berikutnya ini foto makanan ya, nggak ada properti yang khusus banget, paling cuma piring ya. Ini makanan yang umum, dendeng balado dan bumbu-bumbu mentahnya, nggak ada nggak ada apa, nggak ada properti atau manusia, jadi bisa menurunkan foto komersial. Nah, kalau release itu apa, ya ini contoh model release minor ya, yang ada di starter stock. Jadi, di model release itu ada informasi tentang modelnya, ya, ada model, nama, alamat, dan lain-lain. Terus, kalau untuk minor ini biasanya untuk anak kecil, untuk model di bawah 18 tahun, jadi harus ada tanda tangan dari parent atau guardian itu wali ya. oke, terus ada data opsional, apakah orang Asia, apakah orang black, European, dan lain-lain. Ada juga tentang informasi tentang fotografernya, ini harus diisi lengkap, setiap orang yang muncul di foto dan bisa dikenali harus disertai model release. Ini enggak saya sertakan sebagai foto komersial, tapi sebagai foto editorial, bayangin ada beberapa orang, ini saya lagi hunting foto di Melaka, Malaysia, ini ada orang yang bisa kita kenali, pertama si ibu ini, ada turis-turis, bahkan turis yang cuma kelihatan mukanya sebagian begini, seperti di sini, itu juga nanti akan dimintai model release. Bayangin ada beberapa model release kita lagi jalan-jalan, kalau harus minta model release ke berapa orang sebagus, nyaris enggak mungkin. Jadi, kita submit aja, saya submit aja sebagai foto editorial. Contoh lain, yang sempat bikin ribet dulu, ini saya baru-barunya submit foto shutterstock, ini foto jendela bergara arsitektur lama di Jakarta Kota, ini dimintain property release oleh shutterstock. Saya upload, ditolak dengan alasan tanpa property release. Jadi, saya coba minta ke kantor stasiun Jakarta Kota, dibilang, oh harus ke kantor sini mas, saya berjadikan kantor situ, dipimpung lagi, oh harus ke kantor sini, minta ke bapak ini, ketemu bapak itu, diminta ke kantor lain, dan seterusnya. jadi selama 3 hari saya bolak-balik tanpa hasil, tanpa satu pun orang mau tangan-tangan, akhirnya saya nyerah, maksudnya nyerah, nyerah, nyerah ngurus release-nya ya, tapi saya tetap upload fotonya sebagai foto editorial, dan Alhamdulillah bisa laku fotonya. Oke, kembali ke materi tadi, itu tadi foto komersial, terus kalau foto editorial itu apa? Foto editorial secara umum ya, foto-foto yang tidak digunakan untuk mengiklankan sesuatu ya, jadi bisa foto-foto yang digunakan untuk berita, bisa untuk keperluan organisasi non-profit seperti LSM atau NGO, bisa untuk keperluan artikel, pendidikan, atau mungkin ilustrasi ide atau konsep. Bisa berupa dokumentari ya, foto dokumentasi biasa, bisa juga pemotatan yang ditata, kita atur. Nah, yang saya mau noting di sini, kasih cilapan kaki di bawah sini, di web mikrostock, ya bukan di stock, itu kebanyakan orang pembeli mencari foto konten komersial sebenarnya sampai saat ini. Cuma semakin kini saya lihat tim marketingnya semakin agresif menawarkan menawarkan juga ke klien-klien editorial seperti kantor berita dan lain-lain. Jadi foto editorial itu juga bisa laku ya, bisa terstock dan cukup laku, cukup banyak sampai saat ini kalau di koleksi foto saya justru foto editorial lebih laku daripada foto komersial. Kalau saya ya, mungkin kontributor lain bisa berbeda pengalaman. Lakunya cukup banyak dan dengan harga atau earning yang sama dengan foto komersial. banyak orang mengira foto editorial itu harganya lebih murah dibanding foto komersial. Sebenarnya sama-sama 0,1 dolar. Oke, ini tadi contoh foto komersial ya. Nah, kalau kita submit foto ke agensi stock atau microsoft tadi, nggak sembarangan foto diterima, ada quality controlnya dari pihak agensinya. Jadi setiap foto yang di-upload akan melalui proses review namanya ya. Yang di-review apa? Pertama, foto tersebut nggak boleh mengandung noise sama sekali. Sama sekali ya. Mau pakai kamera apapun, mau pakai kamera handphone, mau pakai kamera full frame, mau pakai kamera mirrorless, mau siang, mau malam, pokoknya nggak boleh noise. Jadi foto-foto yang kita submit ke stock atau microsoft ini amanya kita buat dengan ISO rendah dan cahaya yang cukup. Kalau foto-foto malam bisa cuma harus pakai kamera yang bagus ya. Biasanya kamera-kamera full frame. Lalu fokus harus pas di obyek utama. Kadang-kadang kita buat foto yang agak nyenih, agak-agak blur atau segala macam itu, itu nggak diterima. Fokus harus pas di obyek utama atau di POI. POI itu point of interest. Komposisi sederhana ya. Sebaiknya nggak terlalu nyenih. Nah ini kalau di kelas online saya ada aja yang nanya tidak nyenih itu maksudnya apa? Ini saya kasih contoh. Mungkin yang follow IG saya pernah lihat foto dua ini ya. Ini foto-foto street. Saya kasih contoh foto street yang sampai sekarang belum laku. Ini saya buat dengan Lumix GX85. Ini dengan Xiaomi Mi Ewan. Ini foto street yang saya suka gayanya makanya saya buat foto seperti ini. Kalau di berbagai grup Facebook yang tentang street photography lumayan dapat engagement yang bagus ya. Likesnya cukup banyak. Tapi di di stok sama micro stok agensi ternyata sampai sekarang belum ada yang beli foto ini. Belum laku. Yang laku seperti apa kalau street yang seperti tadi saya bilang seperti ini. Yang simple-simple aja sama ini. Lagi-lagi simple cuma ada tema di foto tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Ini tentang lingkungan ini dua orang baru bersih-bersih sampah di sebuah sungai kayaknya. Terus lagi nyari mungkin lagi nunggu orang lain untuk ikut membersihkan. Kembali ke sini. Khusus untuk foto editorial lebih perhatikan konten atau cerita foto tersebut. ada gak konten atau cerita di foto tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Beda kalau foto-foto komersial biasanya sekedar secara visual bagus bisa laku bisa laku keras cuma untuk foto editorial lebih perhentikan cerita foto tersebut. Temanya apa yang bisa kira-kira bisa related bisa berhubungan dengan keperluan si pembeli. Lalu ingat kontributor ketika membuat stock photo atau mikrosik foto itu membuat konten atau foto yang diperlukan. Jadi bukan untuk portfolio jasa atau seni bukan untuk mendapatkan likes bukan untuk gengsin dan lain-lain tapi membuat konten yang dibutuhkan. Apa sih teman yang dibutuhkan itu? Oke ini saya kasih beberapa tips. ada beberapa tema yang sepanjang tahun di bulan apapun bisa laku. Misalnya tentang food tentang makanan orang setiap hari setiap sepanjang tahun pasti makan dan ada saja orang memerlukan foto tentang makanan. Tentang makanan ini bukan hanya foto makanan bisa juga foto orang masak foto bahan makanan mentah foto foto alat masak dan lain-lain terus foto health care atau medical tentang kedokteran tentang kesehatan foto education pendidikan religion atau agama daily life itu kehidupan sehari-hari bisnis baik bisnis besar atau bisnis kecil UMKM environmental and gadget lalu ada juga foto yang hanya laku di waktu tertentu misalnya foto-foto yang berkaitan dengan hari besar nanti ada contoh-contohnya hari raya agama pergantian musim peristiwa politis kayak mungkin pilpres atau kampanye peristiwa alam mungkin gempa bumi pandemi seperti saat ini juga tips terakhir utamakan tema foto yang bisa sesering mungkin kita foto setiap hari eksplorasi kesibukan seharian masing-masing mungkin saat ini banyak orang tua yang bimbing anaknya belajar di rumah gara-gara pandemi itu bisa eksplor kegiatan itu yang tiap hari ngantor berangkat pulang pergi naik kendaraan umum bisa eksplor daily life tentang mungkin naik kereta naik angkot dan lain-lain jangan berpikir foto kayak gini mana bisa laku kadang-kadang yang gak kita duga justru bisa laku oke oke lakukan dengan biaya minumum terutama di awal kita submit stock foto dimana penghasilannya belum besar jadi lakukan dengan biaya minum dan dengan alat yang dimiliki gak usah beli alat baru ya ini contoh-contohnya ini tentang education kebetulan saya pengajar ex-school foto di SMA Regina Pacis jadi saya cukup banyak bergaul dengan suster-susternya ini saya foto kegiatan suster-suster Regina Pacis ketika mengajar di daerah tertinggal ini foto education ini foto daily life ini anak-anak saya lagi didatangin teman-temannya ini kelihatan gak ini lagi main game lagi main game tiga anak meratiin game satu anak main lego jadi yang main lego cuma satu anak yang lain main game itu konten yang bisa relatif ke keperluan cowan pembeli ini tentang membaca education juga ini tentang pengusaha mikro pengusaha mikro lebih spesifik pengusaha mikro wanita ini si mbak ini lebih mungkin bisa lebih spesifik lagi tentang pengusaha mikro wanita di usia lanjut oke ini di Malioboro berikutnya ini tentang kesehatan jadi saya punya beberapa teman dokter itu beberapa kali mengadakan bakso ya bakti sosial di daerah tertinggal pemeriksaan pemeriksaan kesehatan gratis saya diminta untuk bantuan untuk mendokumentasi waktu saya buat foto ini saya gak nyangka fotonya bisa laku karena dulu saya gak pengen untuk jual ternyata fotonya lumayan laku agak banyak ini lalu ini tentang religion tentang kegiatan ini di Bali sambil saya jalan-jalan ke Bali saya hunting foto seperti ini ini lagi-lagi tema tentang interaksi anak dan gadget dan game ini kebetulan anak saya sebenarnya saya cukup mudah mendapatkan model rilis dari anak sendiri tapi kenapa kok saya submit foto ini sebagai foto editorial kira-kira apa ya ada ini ya ada sesuatu di foto ini yang memiliki hak cipta ada spider-man ada iron man dan lain-lain ini juga ini kalau saya submit sebagai foto komersial saya harus punya tata tangan di proport dari pemilik dari pemilik brand ini dan gimana caranya saya masa saya harus ke Amerika tata tangan gitu ya gak mungkin kan jadi saya submit sebagai foto editorial ini ini juga interaksi anak dengan gadget cuma yang positif ya ini di sebelah kanan ini sebenarnya saya lagi ribet moto makanan terus foto anak saya ikut-ikutan motret ini juga saya submit sebagai foto editorial padahal ini anak saya saya bisa dengan mudah mendapatkan model rilis minor ya tapi disini ada ternyata ditolak dengan alasan perlu property release saya duga karena ini iphone ini atau mainan ini dianggap oleh reviewer saat itu oleh yang orang yang memperiksa saat itu bahwa ini perlu property release oke nah ini kira-kira temanya apa ada yang tahu mungkin ini di badu ya tapi ini laku bukan sebagai foto travel ini saya lagi kebadu terus dokumentasi kegiatan keharian mereka ini sebelum pandemi ini laku ketika ada orang mencari artikel tentang ibu bekerja di rumah ini ada ibu lagi kerja di rumah terus kelihatan karena lagi bekerja gak sempat berinteraksi dengan anaknya oke itu tema yang related dengan berhubungan dengan kebutuhan pembeli nah ini apa kira-kira temanya yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh calon pembeli ini tema di kesahiran kita ya kita jalan-jalan jajan lihat orang nyiapin gorengan terus saya kepikir untuk moto mereka gitu kira-kira apa temanya nih apa kong mau nak ya kerjasama ya bener ini untuk artikel tentang suami istri yang kerjasama di usahanya ini suami istri bener-bener nih ini sebelum pandemi suka nongkrong di lapangan sempur di sebelah di sebelah panjang panjat panjat dinding mereka nongkrong di situ saya foto waktu saya foto ini sebenarnya saya gak kepikir untuk buat tema tentang suami istri yang kerjasama ngerjain bisnis cuma berapa lama setelah itu ada orang mencari artikel mencari membuat artikel tentang tema itu perlu foto dan foto ini bisa laku foto ini sekejar cahatan sebenarnya saya titipin di alami cuma orang yang butuh foto ini saya suruh beli di alami jadi ada orang yang download jadi saya gabungin antara titip jual di web di web bagajian sama menawarkan langsung ini foto keagamaan kegiatan keagamaan ini yang saya bilang illustratif dokumentari apa illustratif editorial biasanya kalau illustratif editorial itu melibatkan merk atau brand yang populer ini Indomie siapa yang gak ngerti Indomie sampai seluruh dunia ngetop Indomie Indomie mie goreng ini tadi Stasiun Jakarta Kota ini KFC brand yang mendunia kalau buat foto editorial yang melibatkan brand usahakan brand tersebut brand yang udah populer banget ya jangan brand misalnya apa ya apa brand yang gak populer taro mungkin gitu ya taro sama Indomie goreng jauh lebih populer Indomie goreng oke nah ini tadi foto-foto yang saya bilang bisa laku sepanjang tahun ya di bulan apapun jadi tanpa terpengaruh musim tanpa tanpa terpengaruh trend foto-foto ini bisa laku ya foto-foto tema pendidikan interaksi anak dengan gadget ya ini tentang membaca ya ini tentang small business ini tentang medical atau healthcare ini religion ini lagi-lagi tentang gadget gadget daily life ini small business lebih saya spesifik suami istri yang ngerjain small business ini religion ini merek ya sebenarnya foto makanan kalau di Indonesia di negara-negara tropis hampir di setiap sepanjang waktu di sepanjang tahun bisa main di pantai ya cuma di negara-negara dengan 4 musim biasanya orang main ke pantai cuma di waktu summer ketika musim panas jadi ini foto yang waktu lakunya itu terpengaruh oleh musim oke itu contoh-contoh yang saya kasih disini mungkin ada pertanyaan dulu mas-mas atau mbak oke selamat siang mas saya ingin saya Wima sebelumnya ingin bertanya taktrik foto-foto tentang travel gitu jalan-jalan ke luar negeri misal nah itu sejauh ini belum pernah saya jual juga ke starter stock gitu atau alami nah untuk biasanya saya uploadnya tuh di instagram saja nah itu kalau misalkan udah dipublish apa bisa dijual juga di tempat kayak starter stock atau alami dan sebagainya terima kasih bisa-bisa banget banyak foto-foto saya yang disini seperti ini ini foto lama tahun mungkin tahun 2008-2010 kali ini ya pakai handphone eh sorry 2014 ini lalu ini juga foto lama ini foto lama banget tahun 2008 ini juga foto lama dan hampir semua foto yang lama yang tadi saya bilang itu udah pernah saya upload ya dulu pernah ada web namanya multiply terus instagram facebook udah saya pernah upload disitu dan saya upload lagi gak masalah tuh yang penting di upload dengan sesuai ketentuan ya masih pegang foto aslinya foto high res aslinya jangan sampai hilang foto high resnya kalau ada apa-apa diminta bukti hak cipta kita punya foto aslinya terus yang di upload jangan foto yang biasanya kalau di upload di sosmed otomatis terresize ya jadi lebih kecil filenya jangan upload yang itu tapi upload file aslinya gitu jadi gak masalah mas kalau misalnya punya banyak koleksi foto travel kemana-mana gak masalah tuh cuma perhatikan waktu uploadnya saya pernah punya pengalaman ada yang nanya dia upload foto-foto travel ini yang upload kebetulan mahasiswa tugas akhir ya udah gak kuliah jadi punya banyak waktu keluar itu dari Desember sampai pertengah Januari dalam waktu 6 minggu dia bisa upload 12 ribu foto dan dia heran kok yang laku cuma 18 18 foto bayangin dia upload 12 ribu foto dalam jangka waktu 6 minggu ya rajin banget yang laku cuma 18 terus saya dikasih lihat link portfolio-nya gitu portfolio-nya bagus-bagus fotonya ya cuma sayangnya yang di upload foto liburan musim panas di upload di Desember itu sangat waktunya gak matching banget biasanya kalau orang libur musim panas di luar negeri itu bulan apa sih biasanya mulai Juni Juli Agustus 3 bulan itu biasanya itu katakanlah kita anggap mulai bulan Juni itu sekitar 2-3 bulan sebelumnya itu orang udah mulai buat poster buat artikel tentang kegiatan musim panas nah itu waktu yang paling tepat untuk submit foto liburan musim panas jadi sekitar bulan apa tuh Mei April Maret Maret April Mei itu waktu yang cocok untuk submit foto liburan musim panas ya apalagi kalau misalkan foto habis mengikuti lomba itu dan udah mendapatkan nominal misalnya juara gitu itu apakah bisa dijual juga kayak gitu itu tergantung perjanjian ketentuan lombanya mas saya gak bisa siap kalau saya gak lihat ketentuan lombanya kalau di ketentuan lomba ada yang melarang itu ya gak bisa misalnya yang foto pemenang hak pakenya ada di penyelenggara lomba kan ada ya ada ya ada yang bahkan lebih tega lagi hak ciptanya ada di tangan penyelenggara katanya itu itu sebenarnya gak tepat berlebihan ya cuma cek dulu kadang-kadang ada foto bahkan bukan foto pemenang foto 10 besar pun menurut ketentuan hak pakenya ada eksklusi mereka gitu kalau misalnya ada ketentuan seperti itu ya gak bisa jadi saran saya cek-cek lagi itu ketentuan lombanya apakah ada hal yang membatasi pemakaiannya gitu gitu fotonya oh iya saya jadi ingat kalau untuk kasus seperti ini foto obyek yang sama yang pemenang tadi ada cuma satu foto atau ada beberapa foto ada beberapa nah itu bisa ada peluang asal file aslinya masih ada ya biasanya kan ada nomor file tuh apa kalau Nikon tuh DSC underscore berapa gitu ya 4 digit nomor file nah kalau yang nomor filenya yang belum disubmit ke lomba itu saya rasa bebas untuk dipakai gitu mas sering menang lomba foto kayaknya ini gak banyak sih gak banyak tapi udah puluhan ya oke oke makasih pertanyaannya ada lagi mungkin pertanyaannya kalau kita lihat lingkungan sekitar saat ini ya di sebuah mall kira-kira tema apa sih yang bisa kita eksplor untuk dijadikan stock foto kira-kira yang paling nyata terlihat ya adalah orang-orang pakai masker ya orang-orang pakai masker di mall itu kelihatan banget terus foto orang lagi scan apps peduli lindungi ya sama periksa suhu tubuh tuh nyata banget kira-kira apa lagi jangan dijawab kalau punya ide itu akan jadi hunting kita ya jadi sesuai permintaan dari penyelenggara ini ada waktu untuk hunting mana tadi ya ah ini dia jadi buat yang mau hunting atau praktik apa mencari tema ya ini saya buatkan hunting foto buat foto tentang kegiatan manusia di mall pada masa pandemi bisa juga interior atau arsitektur bangunan mall atau produk atau brand yang nge-hits istilahnya ya yang produk atau brand yang banyak dikenal orang gitu oke ini sih gak wajib ya cuma buat yang mau latihan mau praktek dan pengen fotonya dibahas atau di review nanti kita sama-sama akan kita kasih deskripsi atau deskripsi dan keywordnya yang cocok untuk foto tersebut oke kita lanjut ke materi dulu ya tentang deskripsi foto tadi saya udah tunjukin di di web setiap foto harus disertai deskripsi apa sih deskripsi itu ya ini contoh-contohnya sesuai namanya deskripsi bukan cerita jadi kalimat pendek biasanya rata-rata maksimum cuma 300 karakter yang yang tersedia di web deskripsi foto secara default secara standar harus dalam bahasa Inggris dari negara manapun foto tersebut dibuat dibuat dalam bahasa Inggris dengan spelling yang harus tepat grammar bisa salah-salah dikit terutama dari negara-negara non-native Inggris terus di deskripsi itu jelaskan apa adanya secara simple dan deskripsi contohnya ini ini kue suatu hari ini bekal anak saya ketika sebelum pandemi ketinggalan terus sebelum saya antar ke sekolah saya foto kuenya tiga biji saya kasih saya upload di shutterstock dan laku alhamdulillah saya kasih deskripsi foto ini three cookies with red gem and heart shape ornament jadi tiga kue dengan gem selai berwarna merah dan ornament berbentuk hati heart shape ornament saya gak kasih deskripsi my son eats three cookies today itu cerita bukan deskripsi deskripsi itu menjelaskan secara langsung apa yang ada di foto secara simple secara sederhana ini contoh lain ini saya kasih deskripsi three white ships behind wooden fence nah ini ada keterangan office aries ini adalah nama latin dari si spesies ini dari si domba ini ya nama latin office aries ini gak harus sebenarnya cuma sangat disarankan memberi nama latinnya siapa tahu ada orang ngetikin nama nama latin di kolom keyword di kolom pencarian dan foto kita ditemukan nah deskripsi yang gak disarankan bukan I see three cute ships in su ini cerita saya cerita bahwa saya melihat tiga tiga domba yang cute ya yang imut-imut di kebun binatang bukan seperti itu lalu kalau foto editorial ada format khususnya ini ya format deskripsi editorial kita di sebelum deskripsi kita kasih keterangan kota provinsi sama negara lalu tanggal kalau tanggal menurut cara penanggalan orang inggris in inggris adalah bulan dulu bulan tanggal tahun kadang-kadang untuk peristiwa yang gak perlu tanggal cukup bulan sama tahun ini misalnya Bogor West Java Desember 2019 saya gak kasih tanggal terus saya kasih deskripsi Muslim woman grill some sausage while her buyers are waiting ini ada penjual penjual kaki lima bakar sosis sementara si pembelian menunggu disini saya gak kasih tanggal kadang-kadang kalau kita cuma mungkin foto-foto lama cuma apal tahunnya gak tahu tanggal gak tahu bulannya kita cukup kasih kata sirka sirka 2019 sirka itu c-i-r-c-a sirka bacanya sirka apa circa ya saya gak tahu itu untuk menunjukkan waktu yang terjadi di sepanjang tahun 2019 oke nah kalau ini kenapa saya sapet sebagai foto auditorial padahal muka orangnya saya crop disini ini orang sebenarnya ini ada tangan ini dianggap brand ternyata ini dianggap brand padahal cuma merek kecil ini juga ada dianggap brand disini jadi waktu saya sapet foto ini pertama kali bukan sebagai foto editorial ditolak dengan alasan perlu property release jadi saya submit sebagai foto editorial saya kasih depisi foto editorial laku ya Alhamdulillah laku gitu ini saya kasih keterangan Yogyakarta Indonesia July 2019 traditional street food stall in Maliboro street jadi kiosk makanan tradisional di Maliboro gitu oke itu deskripsi ya jadi usahakan pendek simple ringkas dan langsung menjelaskan apa yang ada di foto oke deskripsi sangat mungkin terutama untuk foto-foto editorial dengan konten lokal ya misalnya konten lokal itu mungkin makanan tradisional mungkin tarian tradisional itu kalau deskripsi kalau deskripsi kurang jelas walaupun foto kita muncul di pencarian kalau deskripsi yang gak jelas pembeli gak akan milih foto kita dia akan lanjut cari foto lain jadi selalu selalu usahakan buat deskripsi yang jelas oke itu deskripsi lalu keyword itu apa keyword keyword ini sebenarnya sangat mirip dengan hashtag di sosmed di instagram terutama ya jadi berfungsi untuk mengelompokkan foto-foto ya kalau misalnya kita submit satu foto katakanlah kita baru hunting apa ya ya hunting street hunting gitu ya kita kasih keyword biasanya street hunting terus mungkin kota ya Bogor terus mungkin Suraya Kencana Street dan lain-lain kalau kita klik apa hashtagnya maka akan muncul foto-foto dengan hashtag serupa ya memuat hashtag serupa gitu nah ini mirip seperti keyword cuma keyword untuk mengelompokkan foto-foto yang akan dibeli di web microsoft agensi ya oke nah kalau keywordnya sangat penting bahkan paling penting ketika proses pencarian itu lebih penting dari foto ya karena foto sorry karena keyword sorry karena search engine gak membaca foto dia membaca keyword sama deskripsi foto biasa dengan keyword yang optimal bisa mengalahkan foto bagus dengan keyword seadanya ini saya kasih contoh di halaman berikutnya ini ada dua foto sama-sama foto me ya di piring begitu aja simple aja di foto pertama saya cuma kasih tujuh keyword ya kalau kita submit foto minimal kita kasih tujuh keyword baru bisa di-submit baru bisa di-upload kalau enggak enggak bisa oke ini saya kasih keyword instant noodles ya food snack eat plate sama yummy oke yummy ini bahasa informa dari kata enak ya hanya tujuh lalu foto kedua saya kasih dua puluhan keyword ya ada asian breakfast karbohidrat close up dan lain-lain sip cuisine masakan delicious dinner eat food homemade ini perhatiin kalau kita submit foto food ada orang nulis homemade itu dipisah ya pakai spasi ada orang nulis sambung kita kasih keyword dua-duanya aja homemade pakai spasi sama homemade nyambung gitu ya instant lunch meal no people nobody ya jadi fotonya enggak memuat manusia jadi saya kasih keyword no people nobody plate piring noodles snack dan lain-lain ya nah kalau misalnya ada pembeli mencari foto dengan keyword yummy instant noodles ya ada kata yummy instant sama noodles di foto pertama ada instant yummy noodles di foto kedua ada yummy instant one oh noodles noodles ada yummy instant noodles kalau ada orang mencari dengan keyword yummy instant noodles kedua foto akan muncul di harisil pencarian oke tapi kalau ada pembeli mencari foto dengan keyword cheap asian food ya makanan asia yang murah di foto pertama enggak ada enggak ada keyword cheap asian food foodnya ada cuma chip sama asiannya enggak ada sementara di foto kedua ada asian ada chip ada food jadi foto pertama enggak akan muncul dia cuma memuat kata food ya cuma memuat kata food tapi enggak ada asian sama chip sementara foto foto kedua ada asian chip sama food ya begitu juga kalau ada pembeli mengetikan keyword unhealthy homemade snack snack rumahan yang enggak sehat oke di foto pertama enggak ada keyword unhealthy ada snack cuma enggak ada keyword unhealthy sama homemade di foto kedua ada homemade ada unhealthy ada snack oke dapet idenya kira-kira ya pentingnya keyword yang lengkap sama optimal kalau keywordnya asal asal 7 itu kita submit ya kemungkinan besar fotonya enggak akan terlalu sering muncul di pencarian gitu ya oke ini saya kasih contoh foto beserta keyword keywordnya ya ini foto foto singa di taman safari Cicarua ya ini ada lion ada lions perhatikan di fotonya lionsnya lebih dari satu jadi saya kata lions sama lions ya bentuk jamaknya ya terus pantereleo ini nama latinnya nama latin dari singa male karena singa jantan animal ya animal animals ya karena lebih dari satu mammal 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 mammals endangered ya terancam punah species ada rock disini kasih-kasi rock forest ya ini saya akan-akan walaupun bukan di hutan asli tapi mirip seperti di hutan jadi saya kasih kata forest ada zoo karena sebenarnya di kebun binatang brown warna ya tree trees ya ada tree ada terus ada lebih dari satu jadi saya kasih trees african binatang aslinya afrika carnivora carnivora hairy ya berambut disini sorry sorry oke grup ya karena berbentuk kawanan ya strong binatang yang kuat king raja leader ya biasanya singa jantan itu leader ya wild ini wild sebenarnya kurang cocok karena dia singa di kebun binatang ya tapi saya masukin aja outdoor karena lokasi pemotoran kayaknya outdoor lalu natural light saya foto dengan cahaya apa adanya sama tele karena saya motet dengan lensa tele ya oke jadi keyword itu ada keyword utama ada keyword lengkap keyword utama biasanya menjelaskan tentang apa saya pada dimana yang menjelaskan objek utama secara langsung keyword utama aja masih kurang hampir selalu kita harus tambahkan keyword lengkap bisa tentang emosi atau ide yang disampaikan bisa style yang ada di foto bisa tipe lensa bisa tipe lighting dan lain-lain oke ini saya kasih contoh lagi nah ini foto makanan ini risol ya ini risol food snack meal dish masakan meal makanan yang siap dimakan grup karena terdiri dari grup lebih dari satu cuisine fried fried itu digoreng cutting board ya paper chili sauce ini chili cabai salad salad itu bawang merah garlic bawang putih wooden table ya jadi yang kelihatan di foto kita sebut semua ya yang kelihatan di foto terus kita kasih kata-kata delicious ya enak tasty yummy homemade ini misalnya saya kasih homemade yang nyambung ya homemade terus saya kasih keyword top angle karena saya fotonya dari top angle gitu ya top view negative space ya ini ada ruang kosong disini mungkin saya sengaja foto seperti ini siapa tahu ada pembeli yang perlu menambahkan tulisan disini ya lalu natural light oke satu lagi nah ini anak saya baru selesai tes renang main-main ya saya kasih di foto ini ada anak ada anak dan anak-anak jadi saya kasih child children oke kid kids boy boys terus terus young play swim swimming pool swimsuit fun recreation laser colorful fotonya berwarna cerah colorful happy smile cute summer walaupun ini bukan di summer tapi fotonya saya kadang kata-kata ini kalau masalah di bulan Januari ini summer healthy mereka sehat friends mereka teman joy outdoor lalu natural light holiday vacation lifestyle ini holiday sama vacation sebenarnya gak terlalu mengabarkan konusiasi ya ini bukan lagi holiday soalnya lagi hujan renang sebenarnya cuma bisa jadi adegan ini terjadi di saat holiday atau vacation ya saat liburan oke ini sedikit tips keyword dari saya setiap kali kita ngasih keyword itu disediakan 50 slot keyword bisa ngasih 50 sebisa mungkin isi 50 slot keyword yang tersedia cuma jangan asal isi 25 sampai 35 cukup asal cocok semua menggambarkan isi foto tersebut jangan misalnya ini orang lagi renang kita kasih keyword basketball soccer gak cocok sama sekali ini lagi swimming kita kasih eating cooking memasak gak cocok sama sekali kita kasih yang cocok hanya yang cocok kalau cocok semua kalau cocok semua itu 25 sampai 35 keyword udah cukup udah optimal oke terus untuk objek yang jumlah lebih satu gunakan bentuk single dan bentuk ruler tadi ya saya kasih ini kids kids boy boys children lalu keyword bisa terdiri kata sama frasa frasa itu gabungan kata misalnya ini kota New York New York jangan new New York tapi New York home made food bukan home made ini masing-masing satu keyword sebenarnya home made itu kan satu frasa buatan rumah jadi kita kasih keyword home made terus kita bisa cari ide keyword dari foto lain yang sejenis ya tadi saya udah kasih contoh disini kita bisa nampilin keywordnya kita bisa bisa contek tapi jangan asal tiru semua ya misalnya suatu saat kita mau cari bikin foto tentang COVID-19 di Bogor gitu ya lalu kita asal copy paste itu copy paste keywordnya orang lain ini ada jembatan ada jembatan gantung segala macam padahal kita fotonya bukan di jembatan gantung jadi hati-hati kalau misalnya kita kopas keyword dari foto lain sesuaikan dengan foto kita terus ide keyword gak hanya dari foto lain sebenarnya yang paling bagus itu secara natural kita buat sendiri bisa juga dari wikipedia atau keyword di satas toko lalu sebisa mungkin eh bukan sebisa mungkin sebaiknya kita save keyword-keyword yang sering kita pakai misalnya ini karena banyak sekali foto yang saya sapi itu memuat manusia itu saya jadi apal foto-foto eh sorry keyword-keyword yang menggambarkan foto yang memuat manusia misalnya ini bisa people person human boy boys grandfather lifestyle ini gaya hidup ada foto tipe foto yang namanya lifestyle biasanya memuat memuat manusia manusia sorry bisa activity old young dan lain-lain sisterhood brotherhood best friend bestie charthood dan lain-lain lalu untuk foto-foto travel atau holiday bisa kasih pertama travel bisa juga activity activities enjoy dan lain-lain ini nanti kalau misalnya mau materinya bisa kontak bisa copy dari sini gak usah dicatat oke terus foto food and drink bisa breakfast karbo dinner eat homemade meal untuk foto-foto untuk foto-foto yang memuat makanan vegetarian bisa vegan vegetarian no meat nobody no people karena banyak foto-foto yang cuma foto makanannya aja tanpa manusia healthy chip, protein dan lain-lain banyak oke ini sedikit tips lagi dari saya kalau misalnya kita ingin berhasil apa sih yang dilakukan kontributor-komunitator yang udah yang udah agak lama dan tetap tetap submit foto ya pertama mereka konsisten buat konten yang diperlukan jadi bukan buat konten yang menurut si kontributor bagus tapi selalu berpikir kira-kira orang perlu konten apa tema apa yang kira-kira lagi diperlukan orang saat ini di saat pandemi di saat liburan di saat tahun baru di saat natal kira-kira orang perlu apa dan selalu pikirkan konten-konten yang 3 bulan ke depan akan dicari kalau kita katakanlah summit foto lebaran di hari lebaran itu yang buat artikel juga lagi lebaran jadi kira-kira gak akan dibeli tapi buat submit kira-kira 2-3 bulan sebelumnya tapi lagi-lagi saya sarankan sebelum buat konten-konten seperti itu yang sesuai musim sesuai peristiwa lebih baik konsentrasi ke tema-tema yang bisa laku sepanjang tahun terus konsisten dengan tema andalanya kalau misalnya kita katakanlah orang kantoran orang kantoran terus tiap hari pulang pergi ke kantor kita naik kendaraan umum itu bisa dapat 2 tema tema transportation public transportation tepatnya sama tema office activity aktivitas di kantor coba konsisten di 2 tema itu bukan berarti kita gak summit tema lain sama sekali cuma kenapa kalau konsisten siapa tahu ada orang yang perlu beli lagi-lagi perlu beli lagi dan lagi konten serupa dia akan apal oh ini misalnya ada akun shutterstock namanya Maulana Quartanto dia sangat konsisten buat tema perkantoran dari graphic designer katakanlah contohnya jadi ketika dia pengen beli lagi foto dengan konten serupa dia akan cara lagi ke situ sama seperti sebenarnya perilaku membeli foto ini sama seperti perilaku kesairan kita membeli barang kalau kita udah punya nyaman beli barang di toko ini ketika kita mau beli barang yang serupa kita ya kemungkinan besar akan beli di toko itu lagi toko itu lagi begitu juga disini di pasar mikrosok atau stok foto ini kalau orang-orang udah apal oh si akun ini punya banyak koleksi foto misalnya kata punya banyak koleksi foto small business small business di jalanan ketika dia akan cari foto dengan tema serupa dia akan cari ke account itu lagi jadi itu kenapa kita harus konsisten dengan tema andalan kita oke terus beri deskripsi dan keyword yang optimal kasih deskripsi sesuai namanya deskripsi harus mendeskripsikan isi foto tersebut jangan isi cerita terus keyword yang optimal terus yang paling penting submit secara teratur dan continue ini saya sering pengalaman pertanyaan salah satu orang yang ikut workshop saya dia submit foto baru 50 kali keterima 18 terus dia gak submit-submit lagi 3 bulan kemudian dia nanya mas saya udah kasih deskripsi udah kasih keyword terus kok foto saya gak ada yang beli ya saya tanya fotonya yang keterima berapa 18 18 itu disubmit kapan disubmit bulan apa gitu saya lupa bulan apa cuma saya ingat waktu dia tanya itu dia submit fotonya itu 3 bulan yang lalu setelah 3 bulan itu dia gak pernah submit lagi nah tadi saya menunjukin di web tadi ya di web ini ada filter paling relevan atau konten baru ya kalau filter paling relevan itu biasanya akan muncul foto-foto yang bestseller bestseller artinya udah sering didownload orang lain ya ada ada cukup banyak pembeli yang gak mau pakai foto yang udah banyak dipakai orang lain jadi dia akan klik konten baru klik konten baru yang baru yang akan memunculkan foto-foto yang baru di-approve hari itu ya foto-foto yang baru di-approve hari itu kemungkinan besar belum dipakai orang lain dan ada cukup banyak orang mencari foto seperti itu yang belum banyak dipakai orang lain ya nah kenapa kok apa hubungannya dengan submit konsistensi secara teratur dan continue kalau kita kita submit secara teratur dan continue katakanlah paling idealnya tiap hari kalau gak sempat tiap hari paling gak seminggu tiga kali atau mungkin seminggu sekali tapi jangan berhenti setiap kali kita submit terus ada yang foto kita yang approve foto kita akan muncul di di halaman fresh content tadi ini kok gak muncul kalau kita berhenti berhenti submit foto kita gak akan muncul di halaman fresh content kalau foto kita gak muncul di halaman fresh content atau konten baru tadi semakin kecil kemungkinan pembeli menemukan foto-foto kita semakin jarang pembeli menemukan foto kita semakin kecil kemungkinan foto kita dibeli jadi ini kenapa pentingnya kita submit secara tertentu dan continue oke mas mbak mungkin ada pertanyaan sebelum hunting foto oke ini sementara di halaman udah muncul foto-fotonya ya foto-foto dengan keyword Indonesia volunteer creature ini saya coba pengen nunjukin kalau di web shutterstock ada filter paling relevan sama konten baru di alamnya agak beda ada filter new yang baru kreatif kreatif ini yang apa dianggap bagus atau dianggap laku oleh si web tersebut relevan itu berarti paling relevan dengan keywordnya ya kadang-kadang untuk mencari ide tema itu kita bisa lihat dari keyword-keywordnya ya keyword apa yang waduh ini kok gak muncul muncul keyword apa yang hasil pencaranya paling dikit atau relatif dikit ya masih belum ada 10 ribu foto itu itu biasanya tingkat persaingannya sangat rendah ini dengan keyword Indonesia from the teacher cuma muncul 70 foto mungkin setelah ini ada yang terpikir untuk bikin foto-foto guru relawan ya katakanlah kalau topiknya populer banget bisa muncul ribuan foto katakanlah street food street food Indonesia ini saya yakin banyak ini kalau dialami dengan keyword street food Indonesia ya tadi foto saya nggak ada yang muncul di halaman pertama kalah sama persaingannya sama foto-foto lain tapi kalau dengan keyword voluntary teacher foto saya ada yang muncul oke foto-fotonya seperti itu street food Indonesia itu ada waduh banyak sekali lihat ini ada 74 ribu lebih foto dengan tema street food Indonesia ini tandanya persaingannya sangat ketat ya foto dengan tema tersebut cuma bukan berarti kalau kita sampai foto baru nggak akan laku selalu ada peluang untuk laku oke mas-mas dan mbak-mbak sekalian mungkin ada pertanyaan sebelum kita hunting foto mas bima bariska kang malana mungkin ada pertanyaan eh oke kalau gak ada materinya sih udah selesai buat yang mau buat yang mau